Intro Setelah tadi sidang sempat saya scores, kembali kita akan melanjutkan persidangan Continuity guys Continuity Dibuat berjam-jam, masa cuma dipakai sekarang Iya, aneh banget kan Ya Lama, lama, lama Ripet sendiri Repot, repot Baiklah, kita lanjutkan persidangan, silahkan cegel Ya, yang mulia tut Saya akan memberikan bukti-bukti Saudara Catherine Harderman Menggunakan duit yang dia peras untuk jalan-jalan ke luar negeri Kita lihat di plasma, yang mulia Tuh Keterlaluan ini Itu bukan luar negeri yang mulia Di mana itu? Di Jogja Hahaha, saya juga udah curiga dari awal ini Ini agak aneh ini Masa di luar negeri ada bawang pisang Bawang pisang Bukan yang ini Ini yang di Jogja Faktanya gak benar yang mulia Yang Jogja dia cuma dapat mangsa kecil Tapi ada mangsa yang lebih besar dia berangkat ke luar negeri Kita lihat Nah Dia nonton putsal di Ciledug ini Ini udah luar negeri justru Dimana ini? Gak ada Saya lupa dimana Tapi bukan luar negeri Sampai lupa Bukan Saking banyaknya itu Kamu itu liburan sendirian Ada sendiri gak ada sama temen-temen saya? Biayanya berapa? Loh ya itu privasi Loh Itu privasi Mohon maaf Ini udah terlalu privasi ya pak Ya Tapi tunggu dulu Kamu jangan terlalu ngepush terdakwa Oke Gini gini Kenapa saya tanyakan hal itu Karena banyak sekali yang diperas Merasa dirugikan yang mulia Kita harus tau dong Kalo dia keluar negeri pake duit pribadi Atau hasil duit perasan Kamu terlalu privasi Bisa nanya yang berhubungan dengan kasus aja tidak? Lah ya iya Tolong Ini kan bilang Ini privasi bener kan? Anda bisa bertanya soal pekerjaannya dia Kenapa dia bisa liburan Kenapa harus bertanya soal pengeluaran dia Itu udah terlalu privasi pak Privasi? Itu terlalu pribadi pak Kathleen ini kamu Ada aktiviti apa lagi sebetulnya? Lagi ada project apa kedepannya? Saya ini lagi baru dari single pak Bentar lagi saya juga mau syuting film Jadi saya mampu membayar semuanya sendiri Jangan-jangan Uangnya dipake untuk project sebetulnya Jadi dia Bisa jadi yang mulia Bisa jadi Jadi setelah kamu memeras cowok-cowok Kamu bayar tukang band untuk bikin single kan? Tukang band lagi bangsa nya Tukang band lagi bangsa nya Musisi Musisi Untuk single kamu ini kan? Lo engga dong Saya putar uangnya Saya pakai uangnya saya dapat Untuk bayar musisi-musisi ini Terus Dia judul Dan tadi anda berdua ya? Saya mau tanya single apa? Judulnya apa? Dengarkan pintaku yang mulia Lagunya coba sedikit bagian ref nya ada Oh oke Pakai mic ya pak Ya Tuhan dengarkan pintaku Semoga dia jadi milikku Biarkan dia terus sendiri Jika tak mungkin ku miliki Tapi jujur suaranya Catherine nya enak banget ya Iya Jadi saya agak terpengaruh nih dengan suaranya Memang buat single juga karya-karya itu yang saya suka Itu Itu sudah dengar kan? Tapi fokus yang mulia Jangan gara-gara kecantikan dan kebagusan suaranya Bukan gitu Maksudnya dengan suara yang bagus Otomatis Pasti lagunya akan meledak Yang mulia Saya boleh Menghadirkan satu saksi ahli lagi? Ada lagi Ada lagi yang mulia Silahkan Ini adalah salah seorang istri Dari korban Dari korbannya Kathleen Halderman Iya Selamat datang Regen duduk Tora kembali ke tempat Ini istri dari Ada seorang laki-laki yang jadi korban Kathleen juga Betul Betul yang mulia Ini berarti suaminya kurang bisa menjaga istrinya juga Berandisa mengayomi istrinya Suaminya itu yang mulia Suaminya itu gak tau diuntung Pikir Pelit Mbak Udah jangan lama-lama Kalau saya mah Ih males bertahan lama-lama Batin mbak Mengek Nanti mbak Buat apa mempertahankan suami yang sudah tidak sayang dengan istrinya Saya ulangi Dia ini adalah Menggoda pria-pria dan suami anda tergoda berarti benar Kayaknya sih gitu ya Mungkin bisa dimaafkan kali Enggak ini Ini beda kasut Anda tenang dulu Jangan ikut-ikutan Ini klien saya Oh iya iya Itu kan juga Itu klien saya juga Iya Saya bacakan profilnya ya Boleh yang mulia Saksi ini ya Ini sudah masuk ke berkas ke saya ini Iya yang mulia Nama Indah Suami anda katanya bekerja sebagai host di program youtube Yang suka mengundang cewek-cewek cantik dan juga seksi Wah Oh yang mulia Ya ampun Itu kalau diajarin agama saya namanya laknat Anda pernah sampai pingsan karena suami anda pernah menggandeng Wanita lain Betul yang mulia Astaga Suami anda emang ganteng banget sampai ngerasa bisa mendapatkan wanita-wanita tersebut Kayaknya perasaan dia segitu Oke Menurut anda sendiri dia ganteng gak? Jujur? Udah jadi Jujur? 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 Jujur dengan hati jujur banget Tidak perlu lihat kesana Langsung ke modesta Jujur? Sekarang ganteng yang mulia menurut saya Saya mau minta izin lagi Ya Saya mau mengeluarkan barang bukti yang diduga hasil dari memeras korban Wah Anak gue dijanjian nih Bukan Wah Ini bahaya ini Ini bahaya ini Ini yang mulia Coba saya lihat Astaga Ini adalah barang bukti yang diduga Kathleen telah memeras suaminya dari Mbak Indah Ini barang-barang buktinya yang mulia Apa ini? Indah bisa jelaskan Itu adalah barang-barang yang sebenernya saya pengen tapi sama suami saya gak pernah dibeliin yang mulia Kurang aja Keterlaluan Jahat Lepas Lepas Sampai jahat Kenapa? Jangan marah kamu cuma membela Kathleen Bukan Iya saya akan membela Kathleen Iya Kalau dilihat barang-barangnya juga gak terlalu mahal kayaknya Iya ini mah 250 yang ini nih Ini 200 ribu Ini harga 700 Tapi kalau setiap bulan beli lumayan Kok tau Kenapa anda marah? Kenapa anda marah? Kenapa anda marah? Kalau misalkan suaminya mungkin saya pembelaan dari suaminya Oh pembelaan Gitu Kan pembela saya pak Jadi ini barang-barang ini dikasih ke kamu? Iya Jujur ya? Iya Dari suaminya si Indah Eh saya kan gak tau dia punya istri pak Ini berarti lakinya yang kurang ajar menurut saya ya? Iya Iya Gini aja deh pak Biar kita gak usah panjang lewat Kita undang aja suaminya kesini pak Kita pukulin api m**** Torak Sekal lama-lama juga kesel sama Torak Udah jelek so-soan banget lagi Regen Iya pak Duduk Ini saya sudah mulai emosi ya Karena saya gak suka laki-laki yang punya istri di rumah Tapi masih suka menebar persona dengan wanita-wanita lain Wow Indah Iya yang mulia Kamu tidak Pantas mendapatkan laki-laki itu Tinggalkan dan kamu saatnya bersama saya Kenapa? Bentar, bentar yang mulia Gitu dong Anda lagi sini kan memang ngajak tos Saya iseng aja Saya butuh dikuatkan pak Pak saya ingin memberikan instruksi pak Iya pak Saya akan mengaku Sebenernya indah ini adalah wanita Yang saya pilih Empat tahun lalu Anda ingin mengaku bahwa wanita ini? Dia adalah istri saya Saya tidak bisa percaya Anda mengaku-ngaku di silang Anda berbawa Anda sudah disumpah Enggak, bukan Anda sudah disumpah Anda juga sudah disumpah Iya Ini bukan suami kamu kan? Bukan, bukan yang mulia Duduk Dia istri saya yang mulia Bukan Saya istri kamu Kamu istri saya Hah Gak tau diri lo Gak tau diri lo Kamu merasa kegantengan Iya Iya Lo merasa kecakepan Iya Lo ngaku-ngakui suaminya dia Iya Kelihatan banget ngaku-ngakunya Iya Saya minta anda Suami anda datang gak? Datang-datang kok ada di luar Duduk Duduk Ngaku-ngaku Gak tau diri lo Bewok lo belum balik jawabnya Gak oke Ini suami siapa lagi nih? Ini pasti bewok lagi nih Indah Tunjukkan suami anda di mana Iya mulia Kayaknya di belakang yang mulia Sebentar izin yang mulia Iya Jangan ngaku-ngaku deh Masa ngaku-ngaku lah ya Iya Iya Udah celiza Emang Jalaji Gyalaji Belakang Kalek 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 Wah Masa di sini Orang Tunggu 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 Baik, dia tadi tuh tungguin. Mbak Indah pegang handphone? Enggak, kebetulan pak. Oh, enggak ada. Saya cuma mau liatin. Ini suaminya. Oh, saya bisa lihat dari Instagram ini suaminya apa, bukan. Coba lihat. Ini suaminya, saya bawa ini. Kamu udah pegang-pegang sama dia? Iya, tadi dipegang-pegang dia. Tolong RG Persidangan. Ini Instagramnya Indah. Indah Ningthias ya, ini jelas. Tadi bisa zoom, mana? Ini dia. Ini siapa? Ya ini orangnya. Iya betul. Anda mau ngaku-ngaku? Kamu ngaku-ngaku? Sendal gue dipakai. Sendal apa jaket-jaket dipakai semua ya? Baiklah, kegitulan ini akan kita tutup dengan sebuah kuis asli atau palsu. Ya ini dia. Ia, ini dia. Wah. Kita akan tes masing-masing memegang. Iya. Indah di sini, Indah. Baiklah, ditulis. Tempat pertama kalian ngedate. Kencat. Gimana? Pertama kali banget sih tempat. Iya, pertama kali ngedate. Ih, penasaran ya. Baiklah, silahkan dibuka. Jawabannya yang pertama. Tempat pertama kalian ngedate. Indah jari tahan dulu. Prigen buka jawabannya. Warteg. Pantai. Pantai. Indah. Bioskop. Kacau belum main. Saya jelasin. Begini ini. Saya jelasin. Bentar. Apa kita cari lagi yang milih Prigen ya? Dua-duanya gak ada apet nih. Dua-duanya gak ketemu. Kita coba soal kedua. Pertanyaan kedua. Tanggal berapa kalian melaksanakan pernikahan? Wah ini krusial sekali ya. Kalau sampai kalian bisa jawab. Berarti ini masalah. Tanggal pernikahan. Regen. Eh Regen palsu. Dibuka. Regen 1. 28. 07. Oke. Mei. Eh. Juni. Juli. Silahkan dibuka. 25 Agustus. Indah. 25 Agustus. Pernikahan. Apalagi. 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 Pernikahan. Oke. Oh gak apa-apa lagi loh. Oke berarti yang sama satu ya. Pak. Sumpah. Pelat mobil saya itu sih ngikutin tanggal inian saya. Pak. Pernikahan. Baiklah. Tanggal berapa. Anak pertama lahir. Ini juga krusial ini. Krusial ini. Ini kalau sampai gak tau kebangetan. Anak pertama loh. Anak. Anak yang sama indah ya Gen. Duh. Emang sama siapa lahir. Aku ngomong sama Regen ini kok. Bener. Baiklah. Tanggal lahir anak pertama. Dari Regen dan Indah. Silahkan yang pertama buka. 1 Agustus 2020. 17 Februari. Ini anak siapa? 7 Februari. 7 Februari. Dua kesamaan. Dua kesamaan. Dua kesamaan. Dua kosong. Yang ini anak siapa kamu? Guys guys guys. Regen yang ini mulai tertinggal 2 kosong guys. Terus banget ini. Yang mulia. Ini terakhir ya. Ini pertanyaan pamungkas. Baiklah. Apa warna mobil yang sering dibawa oleh Regen. Sang suami. Ih. Tegang banget nih. Baiklah. Kita buka. Warna mobil yang dibawa oleh Regen. Silahkan. Yang dibawa apa yang sering dibawa? Yang sering dibawa. Merah. Red. Putih. 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 Kita lihat jawabannya. Ada buktinya soalnya. Kita lihat gambar. Apasin nama apa. Oh iya. Putih. Putih. Itu di cat pak. Semua mobil di cat. Mobil gua putih. Jangan gua keluar. Buat. Baiklah. Semua menjadi saksi. Bahwa. Sudah ditentukan bahwa. Orang ini adalah. Suami. Dari. Indah. Bukan. Apa gak terima sih mas? Oke lah kalau gitu. Silahkan Regen bisa menyampaikan sesuatu. Enggak cukup. Cukup sandiwara ini pak. Kenapa? Dia adalah istri saya yang sah pak. Saya bisa membuktikannya. He? Serius. Serius. Sudah. Tapi. Lepas tangannya. Anda bukan murim. Kurang ajar pak. Istri saya. Saya suaminya. Sudah jelas dibuktikan tadi. Tidak. Tapi kamu tetap. Korban dari Caitlyn kamu harus menjaga istri kamu dengan lebih baik lagi kedepannya. Jangan sampai kamu tergoda dengan. Seperti orang-orang seperti Caitlyn ini. Bentar pak. Ini lanjut. Saya harus benerin dulu nih istri saya. Saya gak salah pak. Kenapa dibenerin? Hampir kena gak boleh. Keluarga nonton pak. Silahkan indah ke meja sana. Regen disana. Regen asli disana. Silahkan aduk, silahkan aduk. Caitlyn. Ya yang mulia. Kamu keterlaluan. Loh. Kenapa yang mulia? Menipu laki-laki yang sudah beristri seperti ini tidak boleh. Ya. Ada korban yang mulia. Jangan dirawatlah istrinya sebaik mungkin. Jangan sampai kau hilang. Kamu tidak tahu seberapa berartinya pasangan kamu. Sampai akhirnya dia benar-benar hilang. Tahu pak. Tahu. Jadi dijagalah istrimu. Tangan gaya saya. Tangan gaya saya. Tangan gaya saya. Kalau begitu saya sudah bisa pastikan bahwa. Caitlyn ternyata banyak melakukan kesalahan. Ya. Hukumannya tidak terlalu berat hanya denda saja. Dendanya tetap saya menatakan 5 juta rupiah. Ya. Oke. Oke yang mulia. Saya tentukan bersalah. Di tangan ebelnya tidak ada nih. Ya yang mulia. Jadi tentunya kita tidak ada quotes-quotes seperti biasa. Tapi kita akan sumbangkan sebuah lagu dari Regen. Akan bernyanyi. Lagu yang sangat manis. Untuk menutup perjumpaan kita pada malam ini. Silahkan. Yuk semua yuk. Kemesrahan ini janganlah cepat berlalu. Ada celah. Kemesrahan ini inginku datang selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.